Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terlebih bulan syaban Kata Rasulullah Yaitu bulan yang banyak Dilupakan oleh manusia Di antara rojab dan Ramadan Berbeda dengan Rasulullah Rasulullah begitu sangat memperhatikan bulan syaban Karena tadi untuk mengajarkan umatnya Jangan sampai lengah Kenapa banyak Orang lalai di bulan syaban ini Karena Syaban ini kan Terjepit di antara bulan mulia Bulan haram yaitu rojab Dan bulan Ramadan Sehingga seakan-akan bulan syaban ini Bulan yang biasa-biasa saja Padahal bulan syaban adalah bulan yang Punyai banyak kemuliaan keutamaan Sehingga Tidak sedikit ulama yang mengatakan Bahwa puasa di bulan syaban Itu lebih afdol Dengan bulan rojab Tapi Pendapat banyak juga Mengatakan bahwa Puasa di rojab Lebih afdol Karena rojab bulan haram Dan Rasulullah menganjurkan kita Banyak berpuasa di bulan haram Yang jelas bahwa Di bulan syaban ini adalah Bulan yang begitu diperhatikan oleh Rasulullah Maka kita pernah harus seperti itu Kita harus memperhatikan Kita harus Benar-benar Memanfaatkan bulan syaban ini Dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pun Ada anjuran khusus Ketika kita Menemukan waktu-waktu yang Dilalaikan oleh manusia Maka kita disunakan saat itu Menghidupkan Dengarnya ibadah Contohnya adalah Salaf ala sholah itu Di antara Maghrib dan Aisyah Mereka menghidupkan Waktu tersebut Dengan banyak beribadah Melakukan ketaatan Kenapa? Karena memang pada umumnya Waktu tersebut Orang banyak lalai Pulang kerja kan Jam lima Misalkan sebelum maghrib Soal maghrib Kan lagi Capek-capeknya Pengen nyantai gitu ya Ngobrol-ngobrol Nah waktu-waktu tersebut Justru kita disunakan Untuk apa? Untuk banyak beribadah Gitu Atau mungkin ketika kita Ke pasar Ke pasar ini kan Tempat banyak orang lalai gitu ya Maka disunakan kita berpikir Dengan hati kita Begitu juga di syaban Syaban ini banyak orang yang lalai Maka menghidupkan di bulan-bulan Di bulan syaban Atau waktu-waktu yang orang lalai ya Kita dianjurkan Jadi bulan syaban itu Kalau kita mau tahu Adalah bulan yang istimewa ya Seperti hanya bulan raja Apalagi bulan ramadhan Sangat istimewa Lalu Kita harus bahas dulu ya Bahas dulu sejarah Penamaan bulan syaban itu Seperti apa sih? Karena ada kaitan dengan Dengan Makna khusus ya Tentang bulan syaban ini Jadi dulu itu Pra-islam Zaman jahili ya Mereka menamai bulan itu Biasanya Menyesuaikan dengan Dengan Kejadian Cuaca Iklim Suasana Peristiwa Tertentu Contohnya Mereka menamai bulan sembilan Bulan sembilan itu Bulan yang amat Ramad panas Kalau sudah bulan sembilan datang itu Sudah Sangat panas Terik matahari Begitu menyengat Sehingga mereka Menamainya dengan Ramadhan Dengan Ramadhan Ramadhan itu kan Asal kata dari Ramadhan Ramadhan itu artinya Sangat panas Terik Begitu menyengat Membakar Nah kemudian Ramadhan ditambah Alif danun Untuk Untuk Memberikan makna Penguatan Sehingga Saking begitu Panasnya Sehingga Dinamai Bulan sembilan itu Roma Ramadhan Ya Itu Makanya Satu bulan sebelum Ramadhan itu Mereka Orang-orang Zahiliyah Ya Mengerahkan Atau membuat Kelompok-kelompok Untuk menyebar Menyebar Untuk apa Untuk mencari Pembekalan Pembekalan Untuk Bulan sembilan tadi Yang sangat panas itu Ya Mencari air lah Mencari makanan lah Karena takut Takut Kalau panas itu Akan menyerutkan Sumur-sumur mereka Mata air mereka Sehingga di bulan Kedelapan sebelum Ramadhan itu Mereka benar-benar Mempersiapkan diri Untuk membekali Ya Menuju bulan ke Sembilan Sehingga disebut apa Syaban kenapa Lita sya'ubihim Jadi mereka berpencar Berpencar Untuk mencari apa Air Pembekalannya Maka dari itu Ini sebenarnya Bisa kita ambil hikmah juga Bahwa Bulan syaban itu adalah Bulan kita mencari Bekal Bukan bekal mencari air Sekarang kita Enggak mungkin Kekurangan air Tapi mencari Air spiritual Ya Mencari pembekalan Ketaatan Sehingga ketika Bulan Masuk bulan Ramadhan Maka kita Benar-benar Apa Benar-benar Dalam keadaan Siap Menambah ketaatan Tidak begitu-begitu Saja Ada gairah Semangat Untuk menghidupkan Ramadhan Sehingga Tidak sedikit orang Bahkan umumnya Umumnya orang yang Dari awal Bulan syaban itu Biasa-biasa saja Ketika sampai Bulan ramadhan Baru pengen Pengen Merubah dirinya Itu umumnya Tidak akan bisa Umumnya Tidak akan bisa Ataupun dia mungkin Awal-awal saja Setelah itu Sudah tidak lagi Bekalnya habiskan Maka Kita harus benar-benar Menembersiapkan diri kita Mulai dari syaban ini Adalah Tujuannya tadi Agar kita itu Mendapatkan air Yang kita bisa gunakan Untuk bekal kita Di Ramadhan Sehingga Ramadhan itu Benar-benar kita Jadikan bulan Kita metik Buah-buah Tanamannya Atau Biji-bijian Yang sudah kita tanam Makanya dikatakan bahwa Bulan syaban itu kan Bulan kita menanam Benih Bulan rojab Bulan syaban Kita menyirami Memelihara Baru bulan Ramadhan Adalah bulan memetik Itu Sebenarnya Baik Jadi tadi Bahwa penamaan bulan syaban Itu apa Lita syabi Al-Arab Saat itu Karena mereka Berpecar-pecar Mencari pembekalan Air Untuk Untuk persiapan Di bulan Bulan Ramadhan Kemudian dikembangkan Setelah Ada Islam Dikembangkan Maknanya bahwa Ramadhan itu Karena apa Disebut Ramadhan Yurmidul Zunub Karena membakar Atau menghapus Dosa Karena memang di bulan Ramadhan itu Allah banyak mengampuni Dosa-dosa Hambanya Karena bulan mulia Allah membuka pintu pengampunan Ada pun syaban Kenapa Lita sya'ubil khair Fihi Karena apa Banyak sekali kebaikan Kebaikan di bulan syaban Itu istilah Istilah penamaan bulan Bulan syaban Ada yang mengatakan juga Bahwa syaban itu Berasal dari Kata Syab Atau Bermakna Zaharo Karena apa Karena Syaban itu Adalah di antara Bulan rajab Dan bulan Ramadhan Jadi begitu tampak Ini adalah penamaan Bulan syaban Yang jelas Kita pun memang harus mengenal Mengenal istilah-istilah Bulan kita harus mengenal Untuk apa Pertama adalah faedah Kemudian Kita juga mungkin bisa mengaitkan Satu dengan lainnya Dan itu indah Itulah ilmu Ilmu ketika kita mempelajari Dan memperdalam Sesungguhnya ada Keterkaitan Dengan yang lainnya Baik Ada pun keistimewaan Keistimewaan bulan rajab Ini sangat banyak Tadi disebutkan bahwa Bulan syaban itu Ada bulan Kita menyirami tanaman Ini para ulama Menyirami tanaman Artinya apa Kita itu benar-benar Harus memelihara Apa yang sudah kita Tanam benihnya Di bulan rajab Kita pada bulan lalu Sudah menjelaskan juga Di mukodimah Bahwa kita harus memulakan Bulan rajab Kita harus Menanam benih-benih Ketaatan Kemudian di bulan syaban Kita seharusnya Melanjutkan Mengistihkoma Mengkontinukan Kalaupun Misalkan kita belum Mulai di bulan rajab Kita memulai di bulan syaban Kita memperbanyak ketaatan Nanti akan kita jelaskan Ketaatan apa saja Yang harus dilakukan Dilakukan Di bulan syaban Cara khusus Ada pun ketaatan Kita harus melakukan Dimanapun Dan kapanpun Baik Itu ya Jadi bulan kita Menyirami tanaman Maksudnya Kita sebenar-benar Memelihara bulan ini Agar nanti kita Dapat kemuliaan Di bulan ramadhan Karena apa Karena kita memuliakan Bulan rajab Sehingga ada doa Masyur Allah berikan kepada kami Keberkahan di bulan rajab Dan syaban Keberkahannya Kemuliaan Sehingga apa Sehingga kita disampaikan Di bulan ramadhan Benar-benar kita pun dimuliakan Oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Baik Maka kita harus koreksi juga Bertahun-tahun kita Melewati bulan ramadhan Apakah kita ada perubahan Kan begitu Kalau seandainya kita merasa Oh iya Ternyata kita belum ada perubahan Sudah berkali-kali Kita melewati ramadhan Ternyata ini Kita dari awal Memang Sangat akan Mengalir saja gitu loh Mengalir Mengalir saja Ada ramadhan yang sudah puasa gitu ya Jangan Harusnya kita Dari awal itu Dari awal kita memang benar-benar Memuliakan bulan ramadhan Jauh-jauh hari Membekali Mempersiapkan diri Itulah yang dilakukan oleh Para salafunasoleh Justru mereka Tidak Satu bulan dua bulan Mempersiapkan diri Untuk memuliakan bulan ramadhan Menyambut ramadhan Tapi enam bulan Sebelum Datang ramadhan Mereka sudah mempersiapkan diri Bahkan diriwayatkan juga Kalau sudah keluar bulan ramadhan itu Mereka menangis Menangis apa? Karena takut tidak menjumpai bulan ramadhan lagi Artinya sudah keluar dari bulan ramadhan itu Mereka menunggu lagi Agar ditemukan bulan ramadhan Baik itu keistimewaan bulan rojab Kemudian diantaranya juga Bulan syaban itu Kalau kita ibaratkan Kalau ibaratkan itu Seperti awan Rojab itu seperti angin Sedangkan ramadhan itu seperti hujan Seperti hujan Artinya apa? Artinya memang Ini ya Ini ya Kiasan Kiasan artinya apa? Artinya bahwa Ketiga bulan ini memang benar-benar Bulan-bulan mulia Maka dari itu awas Jangan sampai kita Mempersepsikan bulan syaban Biasa-biasa saja Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Ya gfulun nasu anhu Orang banyak lalai di bulan Bulan syaban Itu ya Baik Kemudian di bulan syaban Ini juga banyak peristiwa-peristiwa Besar yang terjadi Pertama adalah Perpindahan arah kiblat Dari Betul Maktis ke Ka'bah Itu terjadi kapan di bulan? Di bulan syaban Ya Di bulan syaban Dalam ayat diabadikan Kudnara taqulubah wajih kafis sama Falun waliyanna ka kiblatan antar Allah Falun waliyanna ka kiblatan antar Allah Falun waliyanna ka kiblatan antar Allah Ilah akhir al-ayah Surat al-Baqarah Saat itu memang Rasulullah Setiap malam ya Berpaling menengadahkan tangannya Berdoa pada Allah Agar dipindahkan Kiblatnya ke Ke Ka'bah Itu ya Dan turunlah ayat tersebut Baik kapan itu Di bulan syaban Kemudian juga di bulan syaban Ini ada pengangkatan amal Memang pengangkatan amal itu Itu kan ada yang terjadi Yaumian Jadi Misalkan kita melakukan sesuatu Tulis yang hari Maka malam hari akan disetorkan Ya akan disetorkan Kemudian ada usbu'ayan Kapan? Misalkan di hari Kamis Di hari Kamis Amal seorang hamba akan disetorkan Ya Nah ada Pengangkatan amal tahunan Pengangkatan amal tahu Tahunan Yaitu di bulan syaban Yang akan kita kenal nanti Apa? Nisfu syaban Itu ya Makanya Rasulullah Mengatakan apa? Dhaqa syahrun Dhaqa syahrun Turfa'u amal Ibad Ila rabbil alamin Syaban itu adalah bulan Yang akan diangkat Amal-amal Hamba Allah Ila rabbil alamin Wa wahibbu annyurfa'amali Wa nasa'im Dan aku pengen Ketika amalku diangkat Aku dalam keadaan berpuasa Kata Nabi Jadi di bulan syaban inilah Amal-amalan kita Yang sudah kita lakukan Selama satu tahun ini Akan diangkat oleh Allah Dan sebagiannya ketika Amal kita pengen diangkat Justru kita harus Apa istilahnya itu Istilahnya itu apa ya Bukan ngemis-ngemis Kita benar-benar harus Memohon pada Allah Agar amal-amal kita itu Distorkan amal-amalan yang baik Amal-amalan yang baik Dosanya diampuni Kemudian amal-amal baiknya diterima Kan pengennya gitu Sehingga apa? Sehingga kita harus Benar-benar banyak peribadah Kita harus mencuri Perhatiannya Allah Kan gitu harusnya Mencuri perhatian Perhatian Allah Nah itu di bulan syaban Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Kemudian ada peristiwa lain Yaitu di bulan syaban Adalah turunnya Perintah yang begitu agung Yaitu bersolat Kepala baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Bulan syaban itu Adalah bulan Diturunkannya ayat Inna Allah Inna Allah Malaikatahu Yusoluna alai nabi Ya ayuhladin amal Sallallahu alaihi wasallimu Taslimah Karena di Maka dari itu Para ulama Menganjurkan kita Memperbanyak salawat Di bulan syaban Kemudian ada peristiwa lain lagi Yaitu ada Malam yang begitu mulia Yaitu malam nisbu Nisbu syaban Yang insya Allah Kita akan menemui itu Dan kita harus memuliakan Malam tersebut Ya Baik Lalu Apa sih yang harus kita lakukan Di bulan syaban Apa yang harus kita lakukan Di bulan syaban Sebenarnya sangat banyak Semua ketakatan Kita harus lakukan Di bulan syaban Yang mungkin Sedekahnya Hari-hari biasa Cuman 2000 per hari Ditingkatkan Di bulan syaban 5000 kan gitu Atau mungkin kita belum Sholat Sunnah Qobliya Ba'diyah Maka kita Usahakan di bulan syaban ini Kita menambah Ketaatan-ketaatan itu Ibadah-ibadah tersebut Intinya secara keumuman Kita harus menambah Semua ketaatan Di bulan syaban Tapi Ada Ada mungkin Yang perlu kita Prioritaskan Di bulan syaban ini Ibadah-ibadahnya Contohnya adalah Pertama puasa Karena Rasulullah sendiri Yang memperbanyak puasa Di bulan syaban Hadisnya sangat banyak Sayyidah Aisyah Meriwayatkan hadisnya Bahwasannya Mara itu Rasulullah S.A.W Bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah S.A.W Menyempurnakan puasa Satu bulan Kecuali di bulan Ramadan Dan aku tidak melihat Rasulullah Dalam satu bulan Banyak berpuasa Kecuali di bulan syaban Artinya Setelah bulan Ramadan Ada bulan yang Rasulullah banyak Melakukan puasa di situ Yaitu Saaban Kemudian ada Hadis lain Karena Ada bulan-bulan Yang dicintai oleh Rasulullah S.A.W Untuk berpuasa Yang disenangi Rasulullah S.A.W Untuk berpuasa Yaitu Bulan Saaban Kemudian dilanjutkan Bulan Ramadan Ada hadis lain lagi Jadi banyak riwayat Bahwa Rasulullah Menyambung Puasa di bulan Syaban Dan di bulan Di bulan Ramadan Baik Kemudian Sehingga Para sahabat Melihat itu semua Kenapa Rasulullah Banyak puasa di bulan Di bulan Syaban Akhirnya ada berani Di antara sahabat Yang bertanya Yaitu Samah bin Zaid Ya Rasulullah Lam araka tasumu Syahrun minasyuhuri Aku tidak melihatmu Berpuasa Dalam satu bulan itu Mislamat tasumu Fi Syaban Seperti kau berpuasa di bulan Di bulan Syaban Artinya apa Artinya Rasulullah Banyak melakukan puasa Di bulan Syaban Dan ada riwayat juga Bahwa Rasulullah S.A.W Berpuasa Di bulan Syaban Hanya beberapa hari saja Sedikit Tidak memperbanyak Ada juga riwayat Maka sudah jelas ini Bahwa di bulan Syaban Kita dianjurkan Untuk memperbanyak Puasa Ada pun Sebab-sebabnya Macem-macem Sebab-sebabnya Adalah macam-macem Ada yang mengatakan Rasulullah S.A.W Berpuasa di Syaban Itu adalah Karena Nabi Di hari-hari Biasa Selain bulan Syaban Itu Sering melakukan Berpergian Jadi kadang Meninggalkan puasa-puasa Sunnah Jadi dikodohnya Kapan? Di bulan Syaban Bisa berpergian Berapa hari? Tiga hari Maka Itu dikumpulkan Dan dilakukan Di bulan Syaban Ada yang riwayat Maka tanya seperti itu Sebab kenapa Nabi memperbanyak Buasa di bulan Syaban Kemudian Sebab yang kedua Ada juga mengatakan bahwa Di bulan Syaban itu Istri-istri Nabi Mengkodoh puasa mereka Perempuan Perempuannya Mungkin Hayat Di bulan Ramadan Wajib mengkodoh Nah istri-istri Nabi itu Biasanya mengkodoh Di bulan Di bulan Syaban Namun Kalau kita mengambil Riwayat tersebut Maka ini sebenarnya Akan menyadakan Kemuliaan Bulan Syaban Iya kan? Maka dari itu Pendapat yang unggul Bahwa Nabi banyak berpuasa Di bulan Syaban itu adalah Dari riwayat Usama bin Zed tadi Bahwa Bahwa bulan Syaban ini Banyak orang yang Lalai Melupakannya Kemudian apa? Di bulan Syaban itu adalah Syahrun Turfa'u A'mal Al-Ibad Ila Rabbil Alamin Bulan Syaban juga Bulan diangkatnya Amal Amal seorang Hamba Pada Tuhannya Ya Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Memang benar-benar Memuliakan bulan Syaban Adalah karena bulan Syaban Bulan yang Juga mempunyai Kemuliaan dan keutamaan Insya Allah kita akan Membahas tentang Apa yang harus kita lakukan Lebih khusus lagi ya Di bulan Syaban ini Selain puah Puasa Insya Allah Baik Terima kasih Atas pemuparan materi Di sesi pertama kali ini Dan sama itu kita akan Jadak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Masih bersama Al-Ujad Asist Tetap di Radio Kuh Inspirasi Spirit Hati Radio Kuh Inspirasi Spirit Hati Masih dipanzar luaskan Dari Komplek Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku dalam Program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita lanjutkan Sahabatku ya Bulan Sahabat adalah Bulan Pemekanan kita Untuk menuju Bulan Ramadan Kita sudah sampai Di pembahasan Apa yang harus kita lakukan Di bulan Sahabatnya Yang pertama adalah Puasa Kita juga sudah menjelaskan Tentang kenapa Alasan Nabi banyak puasa Di bulan Sahabatnya Baik Kemudian Ada juga Hikmah Kenapa Nabi Banyak berpuasa Di bulan Sahabat Karena memang Puasa itu adalah Amanan yang sangat khusus Amanan yang berbeda Dengan ibadah-ibadah lainnya Pertama Puasa itu Amalan yang dicintai Allah Sehingga ada hadis Mengatakan bahwa Kecuali puasa Kulu amal ibni Adam Lahu Kata Allah Kata Nabi Semua amal Ibadah itu adalah Untuk Allah Ini hadis kudusia Allah yang mengatakan Fa'inahuli Wa'na'adzibi Sesungguhnya Puasa itu adalah Untukku Dan aku yang akan Langsung membalasnya Baik Suatu yang jika Disandarkan kepada Allah Maka itu akan mulia Ka'bah Yang disebut juga Ba'itul Ba'itullah Karena disandarkan kepada Zat yang agung Maka akan agung Begitu pun puasa Puasa langsung Allah Mengatakan Fa'inahuli Sesungguhnya puasa itu Adalah untukku Wa'na'adzibi Dan aku yang akan Membalasnya Maksudnya apa Mungkin ada pertanyaannya Semua ibadah juga yang akan Membalas adalah Allah kan Baik Ini ada Beberapa jawabannya Pertama Kenapa Allah mengatakan itu Fa'inahuli Wa'na'adzibi Aku yang akan Membalasnya Karena Para ulama menjelaskan Bahwa puasa itu Laisat Fihi Ria Enggak ada Ria Orang puasa memang Punya potensi Ria Cuman Tidak seperti ibadah lainnya Potensirianya itu Kalau kita melaksanakan Solat haji Mungkin dengan gerakan saja Kita bisa Karena Mumpung lagi ada mertua Diperbaguskan Takbirnya lama Allah Sampai bermadmat Itu misalnya Kalau puasa kan tidak Kita juga gak mengira Kadang ada orang Puasa atau tidak Kan gitu ya Contoh kita juga gak ngira nih Gak tahu Kalau Keng Irfan saat ini Puasa atau tidak Kan gitu ya Ada dua orang berjalannya Kita gak tahu Mana yang lagi puasa Mana yang tidak Tapi kalau haji Solat Itu kan ada gerakan-gerakan khusus Ya Ada pun potensi Rianya Orang berpuasa Mungkin dia mengucapkan Saya puasa Dengan niat pamer gitu ya Baru itu Ria Tapi Selain itu Kita gak tahu kan Kita gak bisa menilai Orang itu lagi puasa Kita juga gak bisa menunjukkan Kita lagi puasa Kan gak Dengan gerakan Paling dengan ucapan saja gitu ya Kemudian yang kedua Bahwa dengan puasa itu Sebenarnya kita Menghalangi ya Pak Syaitan Untuk Banyak menggoda kita Syaitan Puasa itu adalah Amalan khusus Untuk kita Takurub ilallah Mendekatan diri pada Allah Namanya kemaksiatan Dan ketaatan itu kan Seperti Hal yang bertentangan Tabudia Yang satu naik Maka yang satunya turun Orang yang memperbanyak ketaatan Pasti ya Maksiatannya akan menurun Menurun Contohnya Orang memperbanyak solat Secara otomatis Secara otomatis Dia Akan Mengurangi Kemaksiatannya Pasti Karena dia memperbanyak Solatnya Karena nambah Keimanannya Nah berbeda dengan puasa Puasa itu Sekaligus kita Melakukan dua hal Di samping kita Melakukan ketaatan Juga kita meninggalkan Maksiat secara Satu waktu Ya kan Kita puasa Meninggalkan Makan dan minum Lapar Kemudian Dengan rapar ini kan Artinya apa Artinya benar-benar kita itu Saat itu Kita lagi mengurangi Honapsul kita Ya kan Untuk melakukan Mengajak kita Pada kemaksiatan Kemudian yang kedua Orang berpuasa Tentu dia akan berpikir Berpikir bahwa Saya ini puasa Kalau saya banggibah Kalau saya berbohong Tentu Pahla puasa saya Akan Akan hangus Ya kan Jadi ada dorongan-dorongan Khusus orang berpuasa itu Ada dorongan-dorongan Khusus Ya Untuk orang Melakukan ketaatan Dan untuk orang Meninggalkan maksiat Sok saja Kita mungkin Di bulan Ramadan Ada perbedaan Ya Atau mungkin kita Puasa sehari-hari saja ya Puasa 9 kemis Ada perbedaan Mungkin biasanya kita Kalau udah ngeliat Ada orang kumpul-kumpul Itu gatel Mau ikut kumpul juga kan Gitu Ya Wah enak lagi Ngomongin orang Misalkan Bercanda-bercanda Mungkin pas lagi Puasa sih Ya enggak Mending saya Baca Quran Pasti itu Ya kan ada dorongan-dorongan Khusus itu ya Maka kita sangat Mengapresiasi Jika ada produk Pesantren yang Mereka mewajibkan puasa Bagus itu Untuk pendidikan santri Terlebih zaman sekarang Masya Allah kan Ya kemaksiatan Ya kemaksiatan sudah terbuka Ya kemaksiatan sudah terbuka Lebar-lebar Kalau seandainya Apa namanya Penghalang kita untuk berpuasa Ya santri misalnya khususnya Adalah karena takut ngantuk Di kelas misalnya Ya itu kalau ada orang Pengen berpuasa Dan niatnya kuat Pasti akan ditolong sama Allah Dimimping sama Allah Kan gitu ya Ya Dan kita yang merasakan mungkin Ya tidak ada tuh Orang puasa Yang ngantuk-ngantuk Misalnya Ya kalau lemas-lemes sedikit ada Tapi Orang yang Dia punya keinginan kuat Ya untuk takur bila Allah Pasti akan Meninggalkan itu semua Baik Walaupun dalam keadaan lapar Dia akan selalu semangat Tapi Kemudian Sebenarnya ada jawaban-jawaban lain Kenapa Ya itu apa Itu bahwa semua Amal ibadah Sholat dan sebagainya Itu kan pahalanya Sudah jelas ya Terukur Dibalas 10 kali lipat 700 kali lipat Kan gitu ya Ya Berbeda dengan puasa Puasa pahalanya Allah Yang tahu Kadar Yang akan diberikan Itu Makna Ana Adzibi Aku yang akan membalasnya Jadi puasa ini Puasa Ini adalah ibadah yang amat agung Ya Yang Harus kita lakukan ya Harus kita Kita lakukan Ya Kemudian Ini dari sisi Uhrawi Sisi duniawi Dari sisi Dini Dari sisi duniawi Juga mungkin Orang puasa Lebih mengirit Ada manfaat juga Ternyata untuk kantong kita Mungkin yang sering Jajan Ngeliat ada Orang jualan ini Beli Jualan ini Beli Kalau lagi puasa Kan ngirit juga Ternyata manfaatnya Ternyata Ternyata Duniawi juga Dapat kemanfaatannya Baik Itu puasa Yang pertama Yang bisa kita lakukan Di bulan syaban Seperti halnya yang dilakukan Oleh rasulullah Kemudian yang kedua adalah Perbanyak solawat Seperti yang kita sampaikan Bahwa Di bulan syaban ini Allah turunkan Ayat Perintah untuk bersolawatan Ini adalah Perintah yang amat agung Kenapa? Kalau ibadah-ibadah lain Allah Memerintahkan Untuk Dilakukan Agar melakukannya Tapi kalau Solawat Allah tidak hanya Memerintahkan Namun Allah pun Melakukannya Menyuruh dirinya sendiri Untuk melakukan Inna loha Semuanya Allah Wa malaikatahu Dan malaikat-malaikatnya Yusollu na'alan nabi Ya Besolat kepada Kepada nabi Ya ayuhaladzina amanu Baru tuh Menyeru pada Orang-orang beriman Hei orang-orang beriman Solu alaihi Wasallimu taslimah Ya Itu Sehingga ini Solat adalah Ibadah yang agung Perlu kita berbanyak Di bulan syaban ini Dan Faedah Faedah solat itu Sangat banyak Yang Antum-antum juga Kita semua sudah mengetahui itu Solat itu Adalah Pembuka rahmat Allah Siapapun yang bersolawat Akan diberikan rahmat oleh Allah Satu solat akan dibalaskan Sepuluh Solawat Sepuluh rahmat Satu rahmat itu Sudah luar biasa itu Rahmat Allah Kasih sayang Allah itu luar biasa Dan orang yang bersolawat Akan mendapatkan Kasih sayang itu Maka perbanyak solat Kemudian solat akan menjadi Apa? Syafian yawmul qiyamah Menjadi syafiat Nanti di hari kiamat Karena kita saat itu Menyanjung Nabi Nabi akan senang dalam kita Dan Nabi pun akan melolong kita Nanti kan gitu Kemudian solat juga Menghapus dosa Kesalahan Dalam riwayat juga disebutkan Banyak sekali Kutamaan-kutamaan Solat kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Kita biasakan Minimal mungkin Kalau kita Tidak bisa Di luar waktu Dikhususkan Khususkan ada waktu Untuk membaca solat Kita cari waktu-waktu Yang saat itu Kita memang lagi Sama Allah Solat Misalkan Setelah selesai Solat lima waktu Misalkan Madaluhur Sempatkan berapa Misalkan Sepuluh atau dua puluh Atau seratus Lima waktu aja Sudah berapa Lima ratus Takutnya Misalkan Antum adalah Orang-orang yang Sibuk di luar Berjualan Atau Hubungan dengan orang Komunikasi Mungkin akan lupa Maka di waktu-waktu Tersebutlah Kita kesempatan Untuk bersolawat Pada Rasulullah S.A.W Dan tidak hanya itu Namanya Solat itu kan Yang akan Menghilangkan Kesusahan kita Kemudian Menghilangkan Kegundahan kita Menghilangkan Kesedihan kita Seperti yang diriwayatkan Yang disebutkan Dulumat kegelapan Itu kan macam-macam Orang-orang Sedih itu juga Termasuk Kegelapan Sedihan Kegundahan Masalah dan sebagainya Maka pengen Jika orang pengen Dapatkan solusi Dekatkan diri anda Pada Allah Berbanyak Salat pada Rasulullah Insya Allah Hidup kita akan Tenang Walaupun kita Dapat masalah Kita tentu Akan merasa Kita didampingi Kita bersama Allah Bersama Rasulullah Karena kalau kita Selalu bersama Rasulullah Dan Allah Kita akan Merasa enteng Karena kita Merasa bahwa Ini semua Akan dikembalikan Pada Allah Kita punya Allah Orang akan Merasa berat Ketika mendapat Masalah itu Seakan-akan Dia itu Tidak punya Tuhan Ada orang Bunuh diri Orang bunuh diri Berarti dia Seakan-akan Orang yang putus asa Tuhan Tidak akan Menolongnya Sudah bunuh diri Tapi orang yang Dia selalu bersama Allah Maka Masalah sebesar Apapun Yang kecil Baik Itu ya Jadi Di bulan syabat ini Kita memperbanyak Solawat Kemudian Juga Dikatakan bahwa Syabat itu adalah Syahrul Quran Ini dilihatkan dari Imam Rojab Imam Ibn Rojab Rahimullah Ta'ala Beliau mengatakan bahwa Salafun al-Soleh itu Di saat Masuk bulan syabat Mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali Sampai dikhususkan Tidak mau keluar rumah Karena apa? Karena pengen menghatam Al-Quran di bulan syabat Sehingga disebut juga Bahwa bulan syabat Syahrul Quran Syahr bulan Untuk kita Memperbanyak baca Al-Quran Al-Quran juga sama Al-Quran adalah Ibadah yang paling Paling besar Di hadapan Allah Sampai Nabi mengatakan bahwa Inna afdola amal umati Tilawatul Quran Selanjutnya Paling afdolnya amal Umatku adalah Membaca Al-Quran Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran adalah Kalam Allah Kita membaca Kalam Allah Sehingga Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Baughtiah Guru kami Guru mulia Beliau mengatakan bahwa Tidak ada Amal yang Paling lebih Cepat mendekatkan kita Kepada Allah Kecuali membaca Al-Quran Tentu dengan tadabur dong Dengan tadabur Memahami maknanya Dengan Khushu Membacanya dengan Ketentuan-ketentuan ilmu Tajwid Dengan diperbagus suaranya Itu akan menyejukkan hati juga Termasuk zikir juga Baca Al-Quran Akan menjadi tenang hati kita Kemudian Quran juga Akan melembutkan hati kita Makanya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Baughtiah Beliau juga pernah mengatakan Syekh Abdullah Bal-Faqih Syekh Abdullah Bal-Faqih Kita punya guru juga Syekh Abdullah Bal-Faqih Beliau mengatakan bahwa Kalau orang Meninggalkan Tiga hari atau dua hari saja Meninggalkan baca Al-Quran Itu sudah hatinya akan mati Itu Permasalahan kita ini Sudah baca Al-Quran apa belum nih Hari-hari kita Jangankan Yasin sama waki aja Enggak baca kan Itu ya Padahal itu harusnya menjadi rutinan kita dong Ya asar Bada asar Waki'ah Ada subuh Waki'ah Yasin Ayo kita Di bulan Syabhan ini Mari kita bersama-sama Meningkatkan ketakuan kita Pada Allah SWT Ketaatan kita pada Allah Mari kita tambah Bukan berarti yang kita sebutkan tadi adalah Sebegitu saja Tidak Masih banyak ketakuan-ketakuan Yang bisa kita lakukan di bulan Syabhan yang jelas Yang jelas bahwa di bulan Syabhan ini Adalah bulan kita Memekali diri kita Untuk menuju bulan Ramadan Dengan memperbanyak amal Amal ibadah Yang mudah-mudahan kita diberikan Oleh Allah SWT Kemudahan untuk memulakan bulan Syabhan Dan mudah-mudahan kita pun Diberikan oleh Allah Kemudahan untuk Bisa sampai kepada Bulan Syabhan Dan apa yang kita lakukan Dari kebaikan-kebaikan kita Diterima oleh Allah Diberikan keikhlasan Dan semoga kita selalu Dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba yang diridui Dan menjadi hamba-hamba yang dicintai Oleh baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik, bersyukur makasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengamalkannya Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa Khafartal Majlis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!